pertolongan pertama di gimanain pertolongan pertamanya di kayak dikeluarin racunnya di mood-mood di mood begini namanya siapa berarti panggilannya Saga ya usia 11 tahun tergigit di sini makan gimana makan oke oke udah berapa kali sekarang makan hari ini wuih mantan berapa kali terakhir makan jam berapa oke bagus nanti makannya makan telur makan ayam oke ada ayam sate kambing nggak papa terus nanti karena ini ada obat nggak boleh minum susu dulu tapi digantinya pakai air kelapa oke oke coba bisa ketawa nggak ini lagi ngapain lagi main hp kok main hp bisa kena gigit jadi ceritanya mau nganterin kucing suka kucing kalau disana kan ada coran terus setelah jalan tiba-tiba ularnya dateng terus ngigit ini abis itu habis ngigit aku kesini bilang terus ularnya lari kabur ularnya warna apa ijo segede gimana ngeliat nggak segede gimana terus terus abis itu bilangin ada tadi gigit itu disuruh ke ayah abis itu ke rumah sana terus diobatin pertolongan pertama di gimana ingin pertolongan pertamanya di kayak dikeluarin racunnya terus di mood di mood mood di mood begini terus di sedot nah itu tuh nggak boleh siapa yang ngelakuin ayah oh itu nggak boleh jadi kalau 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 di mood itu itu nggak boleh ya gitu jadi kalau misalkan mau ya didorong-dorong didorong-dorong kayak gini aja nggak apa-apa berarti sekolah nggak sekolah dulu ya nggak bolos dong sakit tapi udah bilang ke gurunya ya udah kalau makannya bagus kamu nyanurut insya Allah seminggu udah sembuh total mudah-mudahan ya gitu aja tapi mudah-mudahan tiga hari aja udah bisa jalan amin oke dari hari ini cuman harus nurut dulu sekarang ya oke nanti kita mau minta air panas tapi jangan terlalu panas hangat lah hangat kuku di atas sedikit tapi dimasukin kayak ke apa ya baskom yang agak gede aja yang buat rendaman kaki sama minta garamnya oke ini nanti adik saga kita ini bener ini bener ini namanya imobilisasi bidai eh ya ini imunisasi bidai ya ini yang dikembangkan sama yang mulia sebenarnya ini tuh teori 2010 yang masih dibikin sama almarhum Om Budi Suhono gitu ini bagus ini fungsinya untuk mengurangi pergerakan jadi si kakinya gak banyak gerak terus si kadar bisanya juga tidak begitu cepat naiknya gitu perambatannya dan wajib diingat gigitan ular itu dia akan bekerja sama sel darah putih nah sedangkan ular abola bris itu dia kan hemotoksin hemotoksin itu menyerang sel darah merah jaringan sel darah merah jadi kalau misalkan sel darah putihnya sudah tidak bisa berperang itu nanti si bisanya akan ke jalur limfatik kalau misalkan jalur limfatiknya sudah hancur sudah tidak bisa menahan itu baru ke sel darah merah makanya darahnya biasanya suka encer tapi kita lihat nanti ya biasanya sih darahnya itu akan warnanya beda dibandingkan normal biasanya kayak agak hitam-hitam sedikit itu gak jadi masalah cuman ini kakinya nanti kita mau rendam dulu lagi nunggu airnya ya enggak lupa kamera aja yang itu gak dibawa kasih iya tahun sabar ah tempoh expired ini belum banyak ya tapi gak apa lagi hai 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 Akan mau nangis-nangis aja ya? Nggak apa-apa Boleh kalau selama Nangis aja nangis Mau sekeceg muka? Biar cukup pekat Nangis, nangis, nangis Nangis, nangis Sok nangis, nangis Akan mau nangis aja Kira-kira Oh iya Iya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!